Kajian Kitab 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 Kajian restra Kajian Kitab Kajian Kitab Rasulullah s.a.w. bersabda Man lam yas'alillah yaghdab alaihi Innahu man lam yas'alillah ta'ala yaghdab alaihi Sesungguhnya siapa saja yang tidak meminta kepada Allah s.w.t Maka Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya Demikian para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Nah, para wali-wali Allah s.w.t Bukanlah orang-orang yang mereka membuat Allah murka Oleh karenanya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa meminta kepada Allah s.w.t Bahkan dalam urusan yang sepilih dipandang oleh manusia Sementara wali-wali Allah s.w.t suka untuk meminta kepada Allah s.w.t Bahkan mereka menjauhi untuk meminta kepada sesama mereka Karena Allah s.w.t membenci tiga hal Yaitu diantaranya ke seratus soal banyak meminta Itu kepada manusia Lebih-lebih dalam hal yang Ternyata dia memiliki kecukupan Dari apa yang diminta tersebut Kata Nabi s.w.t dalam hadis yang lain Kata Nabi s.w.t siapa saja meminta-minta Kepada manusia tentunya Sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupinya Maka sesungguhnya dia hanyalah sedang memperbanyak api neraka Lalu ada yang bertanya kepada Nabi s.w.t Apa itu yang mencukupinya wahai Rasulullah Maka Rasulullah s.w.t mengatakan Dia memiliki sesuatu yang mencukupi Yang mengenyangkan Untuknya Sehari dan semalamnya Baik para hamba Allah r.a Oleh karenanya Wali-wali Allah s.w.t Tak banyak meminta kepada manusia Bahkan dia tidak akan meminta kepada manusia Dia hanya minta kepada Allah s.w.t Zat yang maha kaya Zat yang bila diminta maka akan suka Bahkan memberi pahala Selanjutnya akan mengabulkan permintaan sang hamba Ya tentunya apabila Tanpa melakukan penghalang-penghalang doa Baik para hamba Allah r.a Wa rahimakumullah Dalam firman Allah s.w.t Dalam surah ghafir Ayat 60 Allah s.w.t Allah s.w.t Berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa qala rabbukum mudu'uni Astajibadakum Innalladzina yastakbiruna an'ibadati Sayadakhuluna jahannamadakhirin Rabb kalian Rabb kalian Yaitu Allah s.w.t Zat yang mencipta Mengatur Alam semesta Menguasai dan merajai Jagat Raya Berfirman Uda'uni astajibadakum Berdo'alah kepadaku Mintalah Kepadaku Berdo'alah kepadaku Nisya yang aku kabulkan untuk kalian Innalladzina yastakbiruna an'ibadati Sayadakhuluna jahannamadakhirin Sesungguhnya orang-orang yang enggan Sombong Dari beribadah kepadaku Disebutkan disini Ibadah setelah menyebutkan Do'a Menunjukkan do'a adalah ibadah Dan diantara Ya Dan diantara Ya Do'a itu adalah Diantara ibadah itu adalah do'a Dan disini yang dimaksudkan Ibadah disini adalah do'a yang dimaksudkan tersebut Ya Bahkan semua ibadah itu Terkandung di dalamnya do'a Karena seseorang yang beribadah Tentu ada harapan Ya Ada do'a Yang dia inginkan Yaitu dia berdo'a agar Ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia berdo'a agar Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan apa yang diharapkannya Dan Dia berdo'a kepada Allah Agar dia diselamatkan Dihindarkan dari apa yang Tak disukainya Demikian Kata Allah Disini Allah mengancam Sesungguhnya orang-orang yang enggan dari Beribadah kepadaku Yaitu berdo'a Bahkan semua ibadah adalah do'a Saya dahuluna jahannam adakhirin Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam Dalam kondisi hinadina Baik barahambah Allah Rahimani wa rahmatum Allah Para wali Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menyadari hal ini Mereka nanya mereka Tidak meminta Kepada manusia Bahkan hanya mereka berdo'a Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta kepada Allah semata Demikian Para hamba Allah rahimani wa rahimakum Allah Bahkan kalau mereka meminta Para hamba ini meminta Para hamba Allah Para wali Allah meminta Pasti Allah akan Kabulkan Demikian Sebagaimana Hadis yang pernah kita sebutkan Di waktu-waktu sebelum Atau kajian-kajian sebelum ini Dimana Hadis tentang Wali Allah Hadis kudusi Dimana Allah mengatakan Tentang wali-wali Allah Lalu Allah Mengatakan Walainis Walainis Walain sa'alani La'u'tiannahu Sungguhbilah Dia meminta Kepadaku Benar-benar Aku akan berikan Untuknya Permintaannya Demikian Par hamba Allah Rahimani wa rahimakum Allah Berikutnya Kita akan Sebutkan hadis Sebutkan hadis Diribitkan oleh Imam Bukhari Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Maksudnya adalah Orang-orang yang Kebenaran itu Terjadi Lewat lisannya Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan taufik Kepada Mereka Para muhaddasun ini Untuk Memperlakukan Kebenaran Lewat lisan Orang-orang Seperti ini Yang mereka disebut Dengan muhaddasun Kalau dalam bahasa kita Disebut dengan Orang yang mendapatkan Ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala Muhaddasun Demikian Yang lewat lisan mereka Maka Darinya menghalir kebenaran Terucap kebenaran Demikian Fa'inkana fi ummati ahadun Fa'innahu umar Dan Jika Ya Dalam umatku memang Ada seseorang yang demikian Maka sesungguhnya Dia adalah umar Demikian Dan betullah Ya Yang disadakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini Karena memang Umar radiyallahu an Yang dahulunya adalah Hamba Allah yang Kafir Durhaka Kepada Allah Dan kepada Rasulnya juga Namun Allah berikan Hidayah kepadanya Hidayah Islam Dan dengan Islam ini Semakin baiklah Kondisi Umar radiyallahu an Ini menunjukkan bahwasannya Ya Satu kondisi Insya Allah Uta'ala Dengan izin Allah Bisa berubah Dengan Islam ini Demikian Ya Dengan Islam ini Ya tentunya Dengan izin Allah Tentunya Ya Karena Islam memang Dia membawa Perbaikan Islam ini Membawa kepada Perubahan Kepada Ya kebaikan Demikian Para hamba Allah Rahimani Warahmatullahi Karena dengan izin Allah Allah jadikan Islam ini Ya Dengan Disertakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemasaratan dan kebaikan Yang banyak Karena tidaklah Islam itu datang Kecuali Untuk Ya Memunculkan Kebaikan seluruhnya Namun apabila Tidak bisa Maka Islam itu datang Untuk Ya Memaksimalkan Demikian pula Ya Mendominankan Kebaikan tersebut Sebagaimana Islam itu datang Untuk menghilangkan Seluruh keburukan Ya Kan Dan kemoderotan Namun apabila Tidak bisa semuanya Hilang Maka Islam itu datang Untuk Meminimalisir Ya Keburukan tersebut Baik para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Nah Umar radiyallahu an Salah seorang Sahabat Nabi S.A.W. yang Menjadi baik Dengan adanya Islam Bahkan Ternyata Allah Pilih beliau ini Menjadi salah satu Dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Jadikan Beliau Radiyallahu anhu Sebagai Orang terbaik Dari umat ini Bahkan Dengan nomor urut Kedua Setelah Abu Bakar Radiyallahu anhu Ya Bahkan kelebihan Umar radiyallahu anhu Dia adalah Muhaddas Yaitu orang Yang berlaku Kebenaran itu Lewat lisannya Allah jadikan Kebenaran itu Mengalir dari lisannya Betapa banyak Kasus di zaman Nabi S.A.W. Ternyata pendapat Umar radiyallahu anhu Itu Dekat kepada kebenaran Seperti contohnya Adalah Seperti contohnya Adalah Di masa Nabi S.A.W. Ya Ketika Nabi S.A.W. Belum mendapatkan Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang Kasus Tawanan Perang Badar Para tawanan Perang Badar Apakah semestinya Yang harus didakukan Terhadap mereka Maka Rasulullah S.A.W. Bermusyawarah Dengan para sahabatnya Meminta pendapat Dari mereka Rasulullah S.A.W. Ketika itu Belum diberikan Wahyu oleh Allah Untuk kasus tersebut Maka Nabi S.A.W. Meminta pendapat Dari para sahabat Maka para sahabat Radiyallahu anhu Memberikan pendapat Mereka Di antara pendapat Tersebut Pendapat Abu Bakar Radiyallahu anhu Yang Memberikan Masukan Agar Para tawanan Perang Badar ini Mereka Dibebaskan Dengan bersyarat Yang pertama adalah Dibebaskan Bila tidak beriman Dibebaskan Dengan syarat Menebus Tebusan Bila mereka Tidak mampu Menebus Mereka Harus Memberikan Pengajaran Membaca Dan menulis Kepada Anak-anak Pemuslimin Ketika itu Demikian Seperti itu Adapun Umar Radiyallahu anhu Memberikan Saran Dengan cara Mereka Para tawanan ini Dibunuh Demikian Ternyata Ternyata Pendapat yang tepat Adalah Pendapat Umar Radiyallahu anhu Rasulullah Ketika itu Memilih Pendapat Abu Bakar Karena Sesungguhnya Rasulullah Itu punya Sifat Ar-Rifqa Lemah Lembut Dalam Diri Beliau Bagi Beliau Pendapat Abu Bakar Ini Lebih Untuk Memudahkan Mereka Melembutkan Hati Mereka Agar Bisa Masuk Islam Bila Tidak Pun Di Waktu Itu Maka Di Waktu Berikutnya Tidak Langsung Dibunuh Demikian Bahkan Masalahat Yang Didapatkan Adalah Dengan Pemberian Tebusan Berupa Uang Ketika Itu Akan Menguatkan Ekonomi Komuslimin Begitu Juga Bagi Yang Tidak Memiliki Uang Untuk Menebus Dirinya Maka Mereka Mengajarkan Tulis Dan Baca Kepada Anak Komuslimin Ketika Itu Ada Masalahat Yang Besar Demikian Namun Ternyata Allah Lebih Berpihak Kepada Pendapatnya Umar Walaupun Yang Diblakon Nabi Sallallahu Sallam Adalah Pendapatnya Abu Bakar Ketika Itu Demikian Ya Baik Warahmatullahi 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 Banyak Kasus Ya Bahkan Sepeninggal Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Pun Ya Umar Radiyallahu Ya Sebagai Orang Yang Di zaman Nabi Muhaddas Orang Yang Allah Berlakukan Kebenaran Itu Zaman Abu Bakar Radiyallahu An Ya Ketika Abu Bakar Radiyallahu Menjadi Khalifah Ternyata Umar Lah Ya Yang Memberikan Motivasi Kepada Abu Bakar Radiyallahu An Untuk Ya Melakukan Jam'ul Quran Yaitu Pengumpulan Al-Quran Ya Demikian Dengan Alasan Kebaikan Yaitu Agar Tidak Ya Hilangnya Al-Quran Ini Dengan Wafatnya Orang-orang Yang Menjadi Penghafal Al-Quran Terbunuh Yang mereka Terbunuh Dalam Peperangan Demikian Seperti Baik Nah Ternyata Ya Kita bisa Merasakan Nekmat Dari Pendapat Umar Ini Dimana Kita Ya Bisa Untuk Membaca Al-Quran Demikian Ya Baik Itu Diantara Ya Diantara Pendapat Umar Baik Para Hamba Allah Rahimani War Rahimakum Allah Nah Umar Ya Termasuk Ya Orang Terbaik Di Kalangan Dari Umat Islam Ini Bahkan Beliau Adalah Khalifah Kedua Setelah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Beliau Dilebihkan Dan Diberikan Karunia Kelebihan Serta Kemuliaan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Selalu Tepat Ucapannya Dengan Kebenaran Walaupun Tidak Kita Katakan Selalu Ya Tapi Ada Ya Kebenaran Kebenaran Yang Selalu Tepat Ya Yang Terkadang Tepat Ya Lewat Disan Umar Radiyallahu Ya Ini Banyak Kasus Ya Namun Kita Sebutkan Sebahagian Baik Nah Itu Kemulian Yang Allah Berikan Kepada Wali Allah Subhanallah Walinya Kemudian Berikutnya Ya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Hadisnya Riud Bukhari Muslim Dan Imam Ahmad Dalam musnah Baik Alhamdulillah Rahman Rahman Kata Nabi Sallallahu Dahulu Ada Seorang Wanita Ini Kalau Tidak Salah Adalah Wanita Bani Israel Yang Berhukum Dengan Hukum Kitab Taurat Ya Atau Kitab Injil Yang Jelas Adalah Salah Satu Ya Ahlul Kitab Ya Di Zaman Dahulu Dahulu Ada Seorang Wanita Yang Dia Menyusui Sedang Menyusui Anaknya Lalu Dia Melihat Seseorang Yang Di Atas Kuda Yang Mewah Kuda Mewah Gagah Ya Perkasa Begitu Ya Maka Berkatalah Berdoalah Ya Wanita Ini Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Ja'al Waladi Mislah Hada Ya Allah Jadikanlah Anakku Ini Seperti Orang Ini Demikian Yaitu Seorang Laki-laki Yang Gagah Perkasa Kaya Ya Dengan Kendaraannya Demikian Maka Sang Bayinya Itu Menoleh Kepada Laki-laki Tersebut Dalam Kondisi Wahua Ya Redau Dalam Kondisi Dia Masih Menyusu Ya Lihat Ini Masih Kecil Bayi Kecil Ya Yang Allah Pilih Untuk Menjadi Walinya Ternyata Ya Dia Bisa Berbicara Wa Kala Ya Katakan Allahumma Lataj Al-li Mis Lahu Ya Allah Janganlah Engkau Jadikan Aku Seperti Dia Masya Allah Ya 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 Hadisnya Sahih Bagi Kecil Bisa Berbicara Ini Satu Yang Diluar Kebiasaan Manusia Perkara Atau Kejadian Yang Diluar Kebiasaan Manusia Ini Kejadian Luar Biasa Yang Terjadi Ya Pada Diri Manusia Pada Diri Bayi Ini Dia Bisa Berbicara Dengan Fasih Ya Dalam Kondisi Dia Masih Menyusu Demikian Ya Bahkan Dia Berdoa Dengan Satu Doa Yang Menunjukkan Dia Memahami Seolah-olah Dia Memahami Nah Ini Termasuk Tentunya Adalah Orang Yang Mendapatkan Ya Petunjuk Dari Allah Taufik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Bisa Berdoa Seperti Ya Seperti Yang Telah Disebutkannya Mengapa Karena Orang Tersebut Yang Ibunya Mendoakan Agar Ia Menjadi Orang Tersebut Ya Seperti Orang Tersebut Ternyata Adalah Orang Yang Sombong Demikian Dan Dia Tidak Ingin Menjadi Seperti Orang Yang Sombong Ini Demikian Para Allah Rahimah Ini Baik Ini Kemuliaan Yang Allah Berikan Ya Kepada Salah Satu Dari Wali Allah Subhanahu Bahkan Ya Barangkali Ibunya Juga Termasuk Adalah Salah Satu Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Ibunya Ya Dibimbing Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lewat Ya Anak Yang Bisa Berbicara Ya Demikian Karena Ibunya Menilai Secara Kasat Mata Saja Penilaian Fisik Saja Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Tidak Melihat Ya Fisik Demikian Pula Harta Yang Allah Lihat Adalah Hati Dan Amalan Hamba Sebagaimana Ya Ini Diajarkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wa'ala Sallam Kepada Umatnya Innallaha La Yanduru Ila Suwarikum Wa Amwalikum Walakin Yanduru Ila Kurubikum Wa Amalikum Sesungguhnya Allah Tidaklah Melihat Kepada Bentuk-bentuk Fisik Kalian Dan Harta-harta Kalian Tetapi Dia Melihat Kepada Hati-hati Dan Amal-amal Kalian Yaitu Iman-iman Hati Yang bersih Yang Dia berisi Keimanan Dan Ketakwaan Kemudian Ya Juga Allah Melihat Kepada Amalan-amalan Ya Yang Juga Merupakan Buah dari Ketakwaan Dan Keimanan Baik Nabi Nabi Sallallahu Sallam Pernah Bersabda Bercerita Tentang Kisah Jurej Kisah Jurej Salah Satu Dari Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menjadi Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Zamannya Yang Seorang Ahli Ibadah Kepada Allah Ta'at Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kisah Jurej Bersama Dengan Ibunya Dan Bersama Dengan Pelacur Ya Baik Kisahnya Adalah Ketika Jurej Itu Beribadah Di Tempat Ibadahnya Somi'ah Atau Bi'ah Begitu Kurang Lebih Nama Tempat Ibadah Tersebut Ya Semacam Tempat Musola Kecil Begitu Untuk Ibadah Demikianlah Syariat Umat-umat Sebelum Islam Yang Mereka Beribadah Secara Khusus Di Tempat Rumah Ibadah Yang Mereka Buat Sendiri Demikian Ya Beribadah Di Sana Nah Ibunya Ternyata Memanggil Jurej Dari Luar Tempat Ibadah Itu Karena Ibunya Membutuhkan Jurej Dia Panggil Ya Jurej Dipanggil Oleh Ibunya Wahai Jurej Jurej Yang Merasa Ketika Itu Dipanggil Namun Dalam Kondisi Sholat Maka Dalam Hatinya Dia Pun Berkata Ya Allah Ibuku Atau Sholatku Namun Akhirnya Jurej Ini Memilih Sholatnya Dilanjutkan Sholat Demikian Panggilan Pertama Berlalu Kemudian Ibunya Pun Memanggil Kembali Panggilan Yang Kedua Ya Jurej Wahai Jurej Biasanya Jurej Ini Ya Senantiasa Memenuhi Panggilan Ibunya Karena Beliau Adalah Seorang Anak Yang Berbakti Kepada Ibunya Kepada Ibunya Demikian Kepada Orang Tuhanya Ini Jurej Ya Yang Dia Berbakti Kepada Ibunya Permasalahannya Ibunya Memanggil Dalam Kondisi Dia Sholat Sementara Sholat Ini Merupakan Ibadah Kepada Allah Dan Sedang Menghadap Allah Tapi Masalahnya Ibunya Memanggil Ya Ketika 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 Mendapat Panggilan Yang Kedua Masih Hatinya Juga Berkata Kata Ya Allah Ibuku Atau Sholatku Namun Akhirnya Dia Memilih Sholatnya Panggilan Kedua Berlalu Tanpa Jurid Memenuhi Panggilan Sang Ibu Panggilan Yang Ketiga Pun Dilakukan Oleh Sang Ibu Ya Jurid Wahai Jurid Dipanggil Lagi Sudah Nampak Kesel Sang Ibunya Karena Bukan Merupakan Kebiasaan Jurid Itu Lampat Di dalam Memanggil Panggilan Panggilannya Demikian Jurid Yang mendengar Panggilan Tersebut Masih Berkata Kata Dalam Hatinya Karena Dia Masih Sholat Demikian Lah Ahli Ibadah Ya Ibadah Kepada Allah Ternyata Dia Dipanggil Dalam Kondisi Sholat Maka Tetap Saja Sesungguhnya Hatinya Berkata Karena Dia Merupakan Orang Yang Taat Kepada Allah Dan Kepada Kedua Orang Tuanya Dan Dia Tahu Bahasanya Allah Mewajibkan Untuk Taat Kepada Kedua Orang Tuanya Permasalahannya Dia Sedang Ibadah Kepada Allah Hatinya Pun Berkata Ya Allah Sholat Ku Atau Ibuku Namun Dia Memilih Sholat Demikian Baik Ternyata Sang Ibu Kesal Karena Jurid Akunjung Untuk Panggilannya Maka Ibunya Pun Berkata Ya Berkata Berdoa Allahumma Latumithu Hatta Turiyahu Wujuhal Mumisat Katanya Ya Allah Janganlah matikan Dia Sampai Dia Sampai Engkau Perlihatkan Kepadanya Ya Wajah Para pelacur Demikian Seperti Itu Ternyata Ungkapan Yang Singkat Ini Ini Doa Ya Ternyata Doa Keburukan Sebenarnya Munculnya Atas Dasar Kekesalan Ya Kekesalan Kesal Saja Dengan Anaknya Yang Muncul Adalah Ungkapan Keburukan Ternyata Allah Kabulkan Ini Menunjukkan Bahwasannya Sang Ibu Ini Masya Allah Ibu Ini Makbul Doanya Doa Orang Tua Ini Makbul Ya Para Hamba Allah Rahimah Ini Isyarat Yang Ingin Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Kepada Kita Bahkan Dalam Hadis Yang Lain Lebih Jelas Dan Gamblang Rasulullah Mengatakan Ada Tiga Doa Yang Tertolak Apa Itu Di Antaranya Doa Orang Tua Untuk Anaknya Itu Makbul Ya Baik Itu Doa Baik Maupun Doa Buruk Hati Hati Ini Orang Tua Jangan Sampai Doa Keburukan Untuk Anaknya Makbul Ini Kalau Mau Doa Doa Yang Baik Saja Ternyata Makbul Padahal Atas Dasar Kekesalan Ini Muncul Doa Namun Allah Kabul Menunjukkan Tindakan Jurait Itu Salah Mengapa Salah Karena Sesungguhnya Bakti Sama Orang Tua Dengan Cara Memenuhi Panggilannya Itu Adalah Kewajiban Sementara Sholat Sunat Itu Berhukum Sunat Nah Ini Pernah Kita Sampaikan Bahwasannya Dalam Islam Ini Ada Skala Prioritas Skala Prioritas Yang Disebut Dengan Ya Takdimul Awlawiyat Ya Mendahulukan Yang Paling Penting Yang Paling Utama Ini Sudah Pernah Kita Sebutkan Ya Demikian Nah Disini Ini Ada Skala Prioritas Yaitu Mendahulukan Yang Wajib Ketimbang Yang Sunat Baik Ya Nah Ini Dia Ternyata Allah Kabulkan Doa Ibunya Apa Yang Terjadi Ternyata Benar-benar Allah Berlakukan Singkat Cerita Kita Sebutkan Ya Bahwasannya Ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kabulkan Doa Sang Ibu Yang Ini Menunjukkan Sang Ibu Ini Adalah Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Taat Kepada Allah Ya Demikian Nah Allah Berikan Kemuliaan Kepada Sang Ibu Dengan Terkabul Doa Walaupun Sebenarnya Sang Ibu Ini Kesal Awalnya Demikian Tapi Makbul Doanya Kalau Seandainya Dia Tahu Bahwasannya Akan Parahlah Ya Kejadiannya Tentu Dia Tidak Berdoa Demikian Demikian Tidak Berdoa Demikian Ternyata Allah Kabulkan Bagaimana Bentuk Kejadiannya Ternyata Ya Ada Pelacur Yang Paling Cantik Di Wilayah Jurej Ini Yang Bertekad Karena Dia Mendapatkan Ya Undian Atau Tantangan Ya Juhlah Kalau Bahasa Fikihnya Yaitu Sayembara Dari Orang-orang Buruk Di Sekitarnya Ya Itu Para Laki-laki Hidung Belang Laki-laki Pelaku Maksiat Yang Mereka Ini Melihat Ada Orang Yang Sangat Soleh Ahli Ibadah Yang Bernama Jurej Yang Terkenal Di Widayahnya Mereka Ingin Melihat Seberapa Hebat Ibadah Dan Kekuatan Iman Dari Jurej Ini Maka Mereka Ini Buat Sayembara Diberlakuan Kepada Para Pelacur Ya Dan Ada Salah Satu Pelacur Yang Paling Cantik Di Wilayah Jurej Itu Yang Dia Bertekad Untuk Menggoda Jurej Dia Terima Tantangan Itu Ya Maka Dia Pun Ya Menggoda Jurej Datang Ketempat Ibadah Jurej Ya Datang Ketempat Ibadah Jurej Ya Dia Goda Goda Mulai Dari Jauh Atau Digoda Dari Jauh Begitu Juga Dari Dekat Sampai Kalau Tidak Salah Menulis Satu Tafsiran Wanita Wanita Tersebut Dalam Kondisi Telanjang Di Hadapan Jurej Ya Menulis Satu Penjelasan Wanita Tersebut Telanjang Di Hadapan Di Sisi Jurej Namun Jurej Tak Bergeming Masya Allah Luar Biasa Tapi Ternyata Ini demikian Ya Begitu Hebatnya Apa Namanya Tipu Daya Wanita Ini Ya Dia Tak Selesai Dia Tak Menghentikan Tipu Dayanya Godaannya Bagaimana Cara Berikutnya Tidak Kehabisan Akal Tentunya Ini Bisekan Dari Syaiton Ternyata Dia Mencari Orang Di Sekitar Tempat Ibadah Jurej Didapatkan Ada Pengembala Ya Ternak Lalu Dia Merayunya Agar Bisa Berhubungan Badan Dengannya Akhirnya Terjadi Hubungan Badan Dan Hamillah Ternyata Si wanita Pelacur Tersebut Dari Ya Sang Pengembala Apa Rencananya Rencananya Adalah Nanti Menuduh Menuduh Jurej Ya Bahwasanya Telah Berzina Dengannya Dan Ini Bukti Anak Ini Sebagai Hasil Dari Hubungan Perzinaan Tersebut Demikian Maka Ditunggu Waktu Dari Hari Ke Hari Pekan Ke Pekan Bulan Ke Bulan Ya Maka Lahirlah Sang Anak Lalu Dia bercerita Kepada Orang-orang Bahwasanya Ini adalah Bayi Jurej Demikian Maka Orang-orang Marah Ya Sang Wanita Pelacur Tadi Itu Mengaku Bahwasanya Ini adalah Bayi Jurej Maka Orang-orang Di sekitarnya Marah Ternyata Jurej Ya Itu Ternyata Hidung Belang Ya Pengelabu Dan Pendusta Itu Tuduhan Yang Berlaku Apa Yang Terjadi Maka Mereka Beramai-ramai Ya Melakukan Penghancuran Dan Pengrusakan Kepada Tempat Ibadah Orang-orang Rumah Ibadahnya Jurej Lihat Itu Ya Jadi Yang Suka Melakukan Anarkis Ternyata Ini Awal Sekali Adalah Orang-orang Ya Bani Israel Begitulah Ya Makanya Umat Islam Jangan sampai Niru Bani Israel Karena Melakukan Ya Sikap Anarkis Itu Tanpa Tabayun Ya Tanpa Melakukan Mencari Kejelasan Dan Tanpa Ada Kesabaran Langsung Ya Merusak Anarkis Ya Bahkan Jurej Pun Kena Getahnya Dia Pun Mendapatkan Penganyayaan Demikian Namun Dia Minta Ya Kepada Orang-orang Yang Ketika itu Menghakiminya Dengan Kalau bahasa kita Hakim Masa Ya Masyarakat Ketika itu Menghakiminya Ya Dia bertanya Apa sebabnya Ya Bahwasannya Wanita itu Mengaku Bahwa Dia telah Apa namanya Dihamili oleh Jurij Dan anaknya Itulah anak Jurij Maka Jurij ketika itu Meminta kepada Orang-orang Yang menghakiminya Atau yang Menganyayanya Dengan mengatakan Berikan waktu Kepada saya Untuk Solat Maka Jurij pun Solat Ketika itu Ya Solat Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Minta Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Minta kepada Allah Ya Lalu setelah Solat Jurij Meminta kepada Mereka Untuk Dihadirkan Wanita tersebut Beserta dengan Anaknya Datanglah Wanita pelajar tersebut Beserta dengan Anaknya Lalu Jurij Ketika itu Ya Dengan Jarinya Menyentuh Perut Sang anak Sembari Mengatakan Man Abu Ka Ya Yang ketika itu Bayi itu Sedang Disusui Ya Karena Masih Masih Bayi Sang bayi tersebut Luar biasa Ya Pertanyaan tersebut Menabuka Siapa Ayahmu Ternyata Ini Ya Menyebabkan Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Bayi itu Berbicara Dia katakan Ya Ra'il Ghanam Pengembala Kambing Ternyata Pengembala Kambing Ayahnya Ya Orang-orang Ketika itu Tercengang Terheran Dengan Jawaban Sang bayi Ya Ternyata Jawaban ini Telah Ya Membatalkan Semua Tuduhan Tersebut Akhirnya Mereka Bersepakat Ya Untuk Ya Membangunkan Kembali Rumah Ibadah Jurij Jari Jari Emas Ya Namun Jurij Menolak Untuk Dikembalikan Seperti Semula Demikian Ya Seperti itu Ini Kisah Ringkas Tentang Kisah Jurij Dan Ini Merupakan Juga Karamah Yang Allah Berikan Kepada Jurij Ya Jadi Ada Sedikit Faedah Juga Disini Bawasannya Dan Ini Merupakan Faedah Yang Pernah kita Sampaikan Bawasannya Wali-wali Allah Subhanahu Terkadang Melakukan Kesalahan Ya Seperti Jurij Yang Dia Melakukan Kesalahan Dimana Ya Dia Ini Tidak Memenuhi Panggilan Ibunya Ya Sementara Itu Wajib Ya Dan Lebih Mementingkan Solat Sunatnya Demikian Seperti itu Begitu Juga Sang Ibu Melakukan Kesalahan Yaitu Dia Berdoa Keburukan Ini Tentunya Kesalahan Karena Kalau Seandainya Dia Tahu Akibat Akan Diderita Oleh Atau Yang Dialami Oleh Jurij Maka Ditindakan Berdoa Demikian Seperti Itu Karena Kesalahan Namun Demikianlah Wali-wali Allah Karena Mereka Tidak Tahu Tentang Perkara Yang Gaib Demikian Seperti Itu Sangat Mungkin Karena Kealpaan Kekurangan Ilmu Ya Mereka Ini Jatuh Kepada Kesalahan Namun Mereka Adalah Orang Yang Senantiasa Kembali Kepada Kebenaran Demikian Itulah Wali-wali Allah Subhanahu Wata'ala Dan Tentunya Wali-wali Allah Ini Ya Diberikan Oleh Allah Kemuliaan Kepada Mereka Ya Seperti Itu Ini Sebagai Kemuliaan Ya Yang Allah Berikan Kepada Mereka Baik Para Hamba Allah Rahim Kita Cukupkan Untuk Penyampaian Materi Kita Pada Pertemuan Kali Ini Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Pada Waktu Mendatang Ya Masih Kita Menyebutkan Hadis Nabi Sallallahu Sallam Ya Tentang Kisah Para Wali Demikian Pula Karamah Yang Allah Berikan Kepada Mereka Baik Kita Cukupkan Untuk Penyampaian Materi Kita Buka Sesi Soal Jawab Bagi Para Pemirsa Sekalian Yang Ingin Bertanya Berinteraktif Ya Langsung Ya Silahkan Ya Hubungi Nomor Layanan Kami Ya 08 22 888 866 30 08 22 888 866 30 Bagi Para Pemirsa Yang Ingin Bertanya Lewat Chattingan Whatsapp Maka Bisa Di Nomor Yang Sama Atau Di Nomor 08 52 6190 4177 Baik Ya Parahamba Allah Rahimah Warah Rahimah Allah Kita Akan Menjawab Pertanyaan Yang Telah Masuk Terlebih Dahulu Ya Pertanyaan Pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Semoga Ustaz Dan tim selalu Diberi Kesehatan Di kondisi Saat ini Amin Ya Rabbul Alamin Izin Bertanya Ustaz Apakah Kalau kita Butuh Uang Sudah Berdoa Tapi Ujung-ujungnya Kita Minjem Juga Dengan Orang Apakah Ini Salah Satu Dosa Yang Bergantung Dengan Makhluk Karena Kita Tidak Sabar Mohon Penjelasannya Ustaz Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Sang Penanya Diberikan Juga Kebaikan Kesehatan Perlindungan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beserta dengan Keluarga Dan Kau muslimin Semuanya Para pemirsa Rasa TV Yang Budiman Ya Dimana Saja Berada Baik Seseorang Yang Berdoa Ketahuilah Itu Menunjukkan Bahwa Adanya Kesadaran Pada Dirinya Tentang Kelemahan Dan Kebutuhannya Kepada Allah Zat Yang Maha Kaya Maka Atas Dasar Ini Insya Allah Ta'ala Dia Mendapatkan Pahala Karena Doa Adalah Ibadah Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Tana Mengabulkan Doa Karena Memang Demikian Kata Allah Tadi Mestinya Memang Dikabulkan Tapi Kenapa Kok Ujung-ujungnya Akhirnya Tetap Tetap Tidak 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 Mendapatkan Apa Yang Diinginkan Sesuai Dengan Yang Diharapkan Maka Bisa Jadi Memang Karena Kurang Sabar Dari Doa Tersebut Ternyata Tidak Sesuai Dengan Yang Diinginkan Mestinya Itu Itu Tidak Ibadah Ibadah Mendapatkan Pahala Demikian Akan Tetapi Kata Beliau Setia Bersama Dengan Doa Ada Pengabulan Doa Demikian Jadi Tetap Insyaallah Ada Pengabulan Doa Hanya Saja Pengabulan Doa Itu Bisa Jadi Allah Segerakan Bisa Jadi Allah Palingkan Atau Allah Alihkan Kepada Kebaikan Yang Lain Atau Diselamatkan Dari Keburukan Yang Senilai Dengan Kebaikan Yang Diminta Bisa Jadi Demikian Seperti Itu Apa Yang Kita Minta Oh Uang Tadi Pertanyaannya Uang Minta Kepada Allah Uang Harta Ternyata Enggak Kunjung Diberikan Oleh Allah Maka Berbaik Sangka Kepada Allah Pertama Bisa Jadi Kita Melakukan Penghalang Itu Dia Penghalang Sehingga Tidak Dikabulkan Atau Kita Tidak Melakukan Penghalang Tapi Bersangka Baik Bahwasannya Dalam Hadis Allah Sementara Memberikan Pengabulan Doa Itu Salah Satu Dari Tiga Hal Pertama Allah Kabulkan Langsung Ternyata Tidak Allah Kabulkan Langsung Permintaan Sesuai Dengan Apa Yang Diminta Bisa Jadi Yang Kedua Sebagai Dalam Hadis Yaitu Allah Palingkan Dari Keburukan Yang Semisal Dengan Apa Yang Didoakan Yang Diminta Kalau Uang Yang Diminta Kita Katakan Kita Minta Contohnya Satu Miliar Uang Ya Sebenarnya Sebenarnya Masih Sedikit Itu Yang Kita Minta Kita Minta Segitu Ternyata Tidak Kunjung Diberikan Oleh Allah Berbaik Sangka Jangan Jangan Kalau Kita Diberi Satu Miliar Kita Ini Akan Sombong Dan Meninggalkan Doa Kepada Allah Dan Kita Bisa Menjadi Orang Orang Yang Jauh Ya Untuk Taat Kepada Allah Jauh Dari Ketaatan Kepada Allah Bahkan Berbuat Maksiat Dengan Apa Yang Diberi Oleh Allah Tahu Maka Berbaik Sangka Demikian Dan Bisa Pula Allah Subhanahu Menghindarkan Dari Keburukan Yang Semisal Dengan Apa Diminta Contoh Orang Meminta Harta Itu Dihindarkan Pernah Diselamatkan Oleh Allah Tentunya Allah Dinyelamatkan Itu Dari Musibah Kecelakaan Lalu Lintas Contohnya Orang Lain Mungkin Sudah Parah Dia Namun Selamat Atau Luka Kecil Saja Sedikit Luka Demikian Ketahuilah Masya Allah Bisa Jadi Dalam Kecelakaan Tersebut Kita Akan Kehilangan Tangan Kita Kehilangan Mata Kita Kehilangan Jari Kita Atau Kita Mengalami Ya Kelumpuhan Sangat Mungkin Yang itu Nilainya Lebih Ketimbang Milyaran Yang Kita Minta Kan Seperti Itu Karena Orang Orang Yang memiliki Uang Milyaran Ketika Dia Mengalami Kelumpuhan Dia Ingin Kesempuhan Dan Dia Bayar Itu Agar Bisa Berjalan Sempurna Kembali Dengan Hartanya Demikian Seperti Itu Ya Maka Bersyukur Kita Kepada Allah Diberikan Kesehatan Demikian Begitu Kalau Minta Harta Ketika Tidak Diberi Maka Berbaik Sangka Mungkin Coba Ingat Ingat Mungkin Kita Pernah Diselamatkan Oleh Allah Jangan Jangan Senilai Dari Ya Apa Yang Kita Diselamatkan Oleh Allah Tersebut Dari Musibah Atau Pecelakaan Itu Itu Senilai Dengan Apa Yang Kita Minta Seperti Kalaupun Tidak Demikian Ketahuilah Allah Allah Jadikan Permintaan Itu Allah Simpan Nanti Di Akhirat Dan Itu Lebih Baik Seperti Itu Oleh Karena Jangan Pernah Berburuk Sangka Sama Allah Minta Saja Sama Allah Baik Ternyata Minjem Juga Berhutang Juga Maka Kita Katakan Bukanlah Merupakan Kesalahan Dan Dosa Berhutang Rasulullah Pernah Berhutang Cuma Rasulullah Memberikan Jaminan Atas Hutang Demikian Seperti Itu Maka Kita Semestinya Kalau Kita Bertransaksi Dengan Cara Hutang Maka Mestinya Kita Memberikan Jaminan Agar Kita Aman Ya Aman Seperti Itu Dan Agar Orang Juga Percaya Seperti Itu Ya Jadi Bukan Salah Itu Ketika Berhutang Kalau Memang Untuk Sebuah Kebutuhan Yang Sifatnya Primer Pokok Demikian Seperti Itu Wallahu Ta'ala A'lam Baik Baik Ada Pertanyaan Assalamualaikum Semoga Ustaz Senantiasa Diberikan Berkah Yang Banyak Oleh Allah Amin Ya Ruhu Alamin Ustaz Bayi Tetangga Saya Dehidrasi Karena Diari Dan Muntah Kemudian Kemungkinan Karena Susu Formula Sebabnya Karena Susu Formula Kemungkinan Ibu Si Bayi Ini Tidak Bisa Menyusui Karena Satu Dan Lain Hal Sehingga Diberikan Oleh Istri Asi Istri Saya Asi Yang Sudah Diperah Ke Dalam Botol Untuk Bayi Tersebut Apakah Ini Sudah Menjadi Anak Susuan Atau Harus Lima Kali Dahulu Baru Bisa Menjadi Anak Susuan Baik Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Juga Memberikan Keberkahan Kebaikan Perlindungan Kepada Antum Dan Keluarga Amin Ya Rabbal Alamin Termasuk Merupakan Bentuk Kebaikan Adalah Menolong Sesama Ini Merupakan Kebaikan Yang Insya Allah Siapapun Yang melakukan Kebaikan Membantu Saudara Sesama Ya Maka Ini Akan Mendapatkan Fahala Insya Allah Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Apalagi Masya Allah Ya Di Hari Hari Dari Ya Sepuluh Bulan Tun hijah Ini Dimana Amal Tersebut Paling Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Melebihi Jihad Fisa Bilillah Demikian Ya Kecuali Kalau Mati Dalam Jihad Tersebut Ya Baik Ini Tentunya Ya Kebaikan Yang Anak Manusia Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Ini Luar Biasa Mudah Mudahan Ya Antum Mendapatkan Pahala Yang Besar Beserta Dengan Keluarga Antum Dan Ya Beserta Juga Dengan Seluruh Keluarga Antum Ya Amin Ya Nah Pertanyaannya Apakah Ya Dengan Sekali Susuan Itu Akan Menjadi Mahrum Atau Menjadi Anak Susuan Baik Ya Para ulama Mereka Berbeda Pendapat Tentang Hukum Bagi Yang Disusui Oleh Seorang Wanita Yang Masih Memiliki Asi Untuk Menjadi Mahrum Baginya Ya Dan Contohnya Adalah Menjadi Mahrum Juga Bagi Keluarganya Suami Dan Anak Anak Apakah Cukup Satu Kali Susuan Atau Beberapa Kali Susuan Beberapa Kali Susuan Maka Disini Terjadi Perbedaan Pendapat Dikaren Para Ulama Baik Ya Di antara Syaratnya Pertama Adalah Dia Memang Masih Di Usia Menyusu Yaitu Dua Tahun Kebawah Demikian Ini Termasuk Pendapat Yang Mayoritas Kemudian Berikutnya Adalah Berikutnya Adalah Ini Mayoritas Mayoritas Ulama Kemudian Perbedaan Pendapat Apakah Jumlah Susuan Tersebut Satu Kali Atau Tiga Kali Ataukah Lima Kali Ataukah Tujuh Kali Ataukah Sepuluh Kali Nah Disini Ada Perbedaan Pendapat Pendapat Yang kuat Wallahu To'ala Alam Adalah Pendapat Yang Didukung oleh Hadis Aisyah Radiyallahu Anha Yang Menyebutkan Lima Kali Susuan Untuk Menjadi Mahrum Mahrum Demikian Hadis Aisyah Radiyallahu Anha Menyebutkan Ada Lima Kali Susuan Lima Kali Susuan Yang Mengharamkan Maksudnya Menjadi Mahrum Menjadikan Mahrum Demikian Nah Tentunya Setiap Susuan Tersebut Adalah Susuan Yang Ini Mengenyangkan Ingat Mengenyangkan Bukan Hanya Sekedar Untuk Sekali Sedut Atau Dua Kali Sedut Tapi Betul Betul Ini Mengenyangkan Ya Dan Itu Adalah Porsi Bagi Sekali Menyusu Bayi Ya Sampai Dia Melepaskan Nah Kalau Yang Termasuk Diperah Juga Sama Ya Diperah Dan Ini Apabila Memang Betul Betul Ya Mengenyangkan Bagi Sang Bayi Tersebut Sampai Dia Tidak Lagi Menyusu Ya Pada Waktu Maksudnya Pada Termin Susuan Tersebut Ya Sehingga Nanti Kalau Lapar Baru Dia Menyusu Lagi Nah Ini Sudah Dikatakan Satu Kali Susuan Yang Jelas Sampai Dia Kenyang Demikian Dan Ini Berulang Sampai Lima Kali Tidak Mesti Maksudnya Dia Harus Berurutan Ya Tapi Berulang Sekali Mengenyangkan Kemudian Apakah Esok Hari Atau Mungkin Sore Hari Atau Kalusa Demikian Yang Penting Sampai Lima Kali Maka Pendapat Yang Kuat Sampai Lima Kali Ini Akan Menjadi Ya Mahrum Insyaallah Ta'ala Demikian Wallahu Ta'ala Baik Baik Rahim 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 Allah Sepertinya Waktu Kita Tak Cukup Untuk Menyelesaikan Pertanyaan Yang Masuk Ya Dan Insyaallah Ta'ala Kita Masih Memiliki Waktu Waktu Di Hari Berikutnya Untuk Bisa Bertatap Muka Bertemu Kembali Insyaallah Ta'ala Dan Menjawab Pertanyaan Yang Telah Masuk Mohon Maaf Apabila Para Penanya Para Pemirsa Dan Para Pendengar Yang Telah Mengajukan Pertanyaan Namun Belum Bisa Dijawab Pertanyaannya Insyaallah Ta'ala Akan Dijawab Pada Waktu Berikutnya Insyaallah Ta'ala Tentunya Dalam Penyampaian Ini Banyak Kesalahan Kekeliruan Dan Kekurangan Kepada Allah Pertama Sekali Saya Mohon Ampun Dan Kepada Para Pemirsa Dan Para Pendengar Sekali Saya Mohon Maaf Kekurangan Dan Kesalahan Tersebut Maka Tinggalkan Adapun Kebenaran Itu Datang Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ambilah Ya Sebelum Berakhir Seperti Biasa Kita Berikan Motivasi Kepada Saudara Seiman Sekalian Mari Kita Ya Berdonasi Ya Berdonasi Menyalurkan Sebagian Harta Kita Untuk Membebaskan Lahan Yang Nantinya Akan Dibangun Mesin Al-Muahidin Di lahan Tersebut Untuk Wilayah Medan Dan Sekitarnya Yang Nanti Akan Dibuat Ya Solat Lima Waktu Ya Di Mesjid Yang Akan Dibangun Tersebut Nantinya Begitu Juga Kajian-kajian Ilmiah Dan Kegiatan-kegiatan Yang Lainnya Yang Tentunya Masalahatnya Selain Masalahat Akhirat Juga Ada Masalahat Dunianya Demikian Ya Silahkan Salurkan Ya Harta Anda Ke Bank Syariah Mandiri Atau Bank Syariah Indonesia Di Nomor 7127485 5555 555 Ya Atas Nama Yasin Lajenah Da'wah Medan Kode Bank 451 Saya Ulangi Ya Salurkan Ya Harta Anda Yang Akan Menjadi Aset Akhirat Bagi Anda Yang Terus Mengalir Pahalian Kepada Anda Dalam Kehidupan Anda Masih Hidup Ataupun Setelah Wafat Anda Ke Bank 5555 Atas Nama Ya Salah Lajenah Da'wah Medan Kode Bank 451 Semoga Anda Termotivasi Begitu Juga Saya Dan Semoga Allah Memberikan Manfaat Dengan Kajian Ini Penyampaian Ini Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Kita Bertemu Di Lain Kesempatan Wassalam Allah Wala Muhammad Wa Alihi Wa Ashabihi Yajum'ain Subhanat Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaika Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh